Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada malam ini untuk memulai kelas kajian kita, kelas naktiologi. Telah hadir bersama kita Mbak C.H. F.J. Bah, Mbak K.T. Mutari sebagai narasumber. Kemudian sebelum mulai mari kita baca dulu doa al-fatihah. Untuk menyefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Mbak Nesri. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih atas kehadiran kita pada malam ini. Dan bersabar menunggu kehadiran manajer dan yang akan host, yang selalu menghost kelas kita. Karena akhir-akhir ini sering ada hujan dan juga mungkin kita sering mengalami masalah teknis. Jadi, mohon maaf ya. Dan saya juga mohon maaf kemarin diundur pada hari ini. Dan file mengenai hargiografi ini belum saya share. Nanti saya satukan dengan yang terakhir. Jadi, sekarang kita membahasnya melalui Microsoft PowerPoint. Oke. Klas kita pada hari ini adalah membahas mengenai hargiografi dalam kearifan Fitnai. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingin berdoa semoga komunimpat musyid, Keno, Elia, Yesus, dan Imam Mahi membimbing pikiran, tindakan, dan kelas kita pada hari ini. Amin. Nah, kemarin itu kita sudah membahas mengenai nama-nama leluhur dalam arkitab. Dan tentu saja yang sudah dibahas di dalam arkitab dibahas lagi di dalam arkitab. Selanjutkan dari itu, kita membahas mengenai hargiografi. Kenapa kita membahas hargiografi? Karena ini sudah terlalu malam. Saya akan mencoba mempersingkat. Tetapi inti pelajaran kita hari ini adalah, yang kita ambil adalah esensi tentang penderitaan dan kebahagiaan dalam hargiografi. Slide selanjutnya. Next. Hagiografi adalah tulisan biografis mengenai orang kudus. Wali, santo, begawan, apapun itu yang maksum setelahnya. Biasanya disebut sebagai resi, nabi, atau pendiri suatu agama, atau imam, atau pemimpin keagamaan, yang ditulis untuk mengidealisasikan sang sosok. Mungkin itu bisa slide selanjutnya. Jadi, hargiografi itu misalnya ada dalam legenda, ada dalam hikayat, misalnya hikayat hangtua, itu adalah satu jenis hagiografi. Kemudian, misalnya legenda mengenai Haji Bektaswali, itu adalah hagiografi. Karena kita ingin mengidealisasikan seperti apa sosok yang ada di dalam satu hikayat. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia alami, apa pengalaman dia. Hagiografi itu biasanya menceritakan mengenai satu prototipe tertentu. Prototipe ini kata yang senada atau analogus dengan serotype atau archetype. Jadi, di salah satu pengarang bernama Joseph Campbell, dia mengatakan bahwa seluruh hikayat atau legenda atau mitologi yang ada di dunia yang menceritakan tentang tokoh-tokoh atau sosok-tosok tertentu ada yang namanya archetype atau archetype. Jadi, misalnya ada satu sosok tertentu ada yang bisa kita temukan pada sosok-sosok lainnya nanti di dalam serial lanjutan dari satu kearifan itu. Itu yang diceritakan oleh, apa yang ditemukan oleh Joseph Campbell. Terkenal itu dia mengenai, kalau kita melihat satu hikayat, ada enam belas tahapan yang dialami oleh setiap sosok. Mulai dari dia meragukan sesuatu, sampai dia menemukan satu pencerahan, sampai dia menghadapi tantangan, kemudian berhasil, dan balik lagi ke pengalaman itu dan seterusnya. Itu Joseph Campbell seperti itu. Hagiografi itu seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, di dalam kearifan Sinai, hal biografi ini selalu ada kaitannya dengan numerologi. Selalu ada numerologi di dalamnya. Di sini saya mengambil dua numerologi penting yang menjadi sosok atau tema pembahasan mengenai hal biografi ini. Satu itu angka tujuh dan angka dua belas. Angka tujuh dan dua belas ini punya nomor atau angka yang berasal dari tiga dan empat. Kita lihat dulu apa itu tiga. Maknanya yang biasanya ditaruh ke dalam struktur akitab dan akuran. Tiga itu selalu berkenaan dengan harmoni atau mediator, atau resolusi konflik. Kita tahu kalau angka dua itu kan kita belajar yin dan yang itu sesuatu yang saling paradoks, saling kontradiktif, saling konflik. Abel dan Ken itu konflik. Adam dengan Hawa, suami istri itu saling berbeda. Yang ketiga adalah mediasinya. Mediasinya itu disimbolkan dengan atau mediatornya disimbolkan dengan angka tiga. Harmoni. Jim huruf dalam huruf semit, aksar semit. Bagaimana dengan empat? Empat itu adalah simbol yang ditaruh ke dalam struktur untuk menyimbolkan, mengkomunikasikan mengenai jalan, arahan. Sesuatu yang penggenapan atau paripurna. Bahasa Inggrisnya completion. Wholeness, keutuhan. Disini agak beda dengan sempurna. Kalau sempurna itu perfect. Kalau ini wholeness, keutuhan. Keutuhan dengan kesempurnaan itu bedanya gini. Misalnya kalau kue, kue itu kalau utuh kan bentuknya kalau kue start itu bentuknya bulat, itu utuh. Kalau sempurna itu dia misalnya indah, cantik, tidak belenyot-belenyot. Itu mungkin sempurna atau tidak bantet. Itu beda antara kesempurnaan dengan keutuhan. Kalau tidak utuh lagi sudah dibagi-bagi kue. Empat itu menggambarkan ini tadi, penggenapan. Jadi ada kita lihat di dalam Tep-Eloh, ada Kemalaikat, ada Mukail, Jibril, Raphael. Ada empat kardinal. Kita tahu ada kardinal itu matangin. Barat, timur, selatan, dan utara. Kemudian ada musim. Ada empat pintu yang kita kemarin bahas atau empat matriah. Itu akan kita akan bahas lagi di slide-slide. Jadi angka 7 berasal dari harmoni ditambah dengan arahan yang paripurna tadi. Sehingga hasilnya 7 adalah simbol kesempurnaan irahi. Ada 7 hari penciptaan, ada 7 situsnya, kita ingat 6 generasi, generasi ke-7, kemudian generasi balik lagi. Kemudian simbol berkat. Nanti kita akan membahas 7 roh. Kemudian ada 3 kali 4 itu harmoni dikalikan dengan panduan yang komplit tadi. Menjadi suatu keteraturan, order, tatanan, law, hukum. Kita lihat 12 itu kita temukan 12 bulan. Dalam sehari kita ada siang dan malam itu 12 kali 2. Ada 12 buruk atau konserasi zodiac. Kita akan membahas mengenai 12 jiwa. Next. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu kira-kira ketipe dari 7 roh. 7 roh atau the 7 spirits ini selalu muncul dari akhub sampai akhuban. Yang mungkin kalau di dalam akhuban tidak terlalu tersurat tapi banyak perkirat. Kita tadi sudah membahas 7 itu adalah harmoni ditambah jalan atau panduan yang komplit. hasilnya adalah kesempurnaan ilahi. Coba kita perhatikan di dalam Enoch misalnya ada pertama kali muncul 7 arke malaikat. Arke itu kata-kata artinya kurba. Kata archite. Apa? Kita bisa lihat strukturnya bagaimana dia meletakkan polanya. Mikael itu artinya seperti L. Rafael artinya L yang menyembuhkan. Jibril itu artinya kekuatan itu adalah L. Uriel itu artinya cahaya L. Suriel itu artinya pangeran L. Rah duel itu artinya sahabat L. Kemudian ada fanwell itu wajah L. Itu di dalam jenis malaikat. Kita ingat malaikat di dalam konteks sastra waktu itu saya sudah pernah bahas adalah karakter yang memiliki makna memberikan harapan memberikan satu kabar baik itu baik. Sekarang bagaimana dengan manusia cara utuhnya sebagai kemanusiaan ada contoh saptar resi. Saptar resi itu tujuh resi atau tujuh rosul tujuh nabi tujuh contoh arketipe siapakah mereka dalam Al-Quran kita bisa melihatnya pada Adam yang memiliki satu konotasi kebumian kemudian nu konotasinya adalah istirahat kita ingin trafaya tadi menimbulkan Ibrahim Bapak dari bangsa-bangsa kemudian Musa yang menyampaikan delivering menyampaikan wahin kemudian ada Daud itu adalah artinya debilah kesayangan yang disayangi kemudian ada Yesus artinya adalah kita ingat dia sebagai juru selamat kita dia adalah salvation kemudian ketujuh Muhammad kita tahu kalau dalam bahasa Arab artinya terpuji tetapi kalau dalam bahasa Ibrani konotasinya ada sesuatu yang amat amat kita jambakan jadi arti ketujuh roh ini kalau kita nanti kita akan mempelajari lebih jauh mengenai Alkitab dan Al-Quran adalah mengenai apakah dan bagaimanakah kesempurnaan apa dan bagaimanakah kesempurnaan kalau kita membaca kisah dari Adam Nuh Ibrahim Musa Daud Yesus dan Muhammad sebagai tujuh arti secara roh secara nafs secara yang utamanya dalam diri kemanusiaan ini akatipal tujuh roh next kita lihat akatipal berikutnya itu tadi roh sekarang kita ingat ya itu sesuatu yang menggerakkan dinamikanya sekarang ada akatipal dua belas jiwa waktu itu di awal sekali kita sudah membahas jiwa adalah karakter sifat atau sikap karakter kepribadian tadi kita sudah melihat harmoni dikalikan dengan panduan yang komplit hasilnya ada suatu order hukum tatanan kita lihat arkiteki ini di dalam arkite dan apuran paling luas sekali adalah dalam dua belas putra ismail kemudian sampai kepada dua belas guru di para para atau imam istilahnya orang sias imam para para itu kan artinya guru yang mewarisi suksesi dari guru sebelumnya kita melihat nomor logik lain sebelum kita membahas lebih jauh mengenai arkiteki dua belas ada tiga belas sifat Allah jadi yang terkenal pertama-tama di dalam tradisi kearifan sinai itu sebetulnya ada tiga belas sifat selain ada tiga dua satu jadi selalu ada satu aturan ses satu set itu kan sebelum sampai ke 99 nama Allah atau seratus dapat nama Allah atau seribu nama Allah jauh kabir misalnya tiga belas siwat Allah kita ingat Hashem itu adalah simbol yang pertama sekali baru kemudian dua belas manifestasi Allah itu yang merupakan ini dua belas utra Ismail dua belas Bani Israel dan seterusnya kita melihat angka selanjutnya adalah empat belas keabadian jadi dalam kitab Teno ada empat belas kofor yang melambangkan keabadian the fourteen evergreen phase apa itu empat belas empat belas itu double kesempurnaan kesempurnaan itu kan angkanya tujuh tujuh kalau dikali dua adalah empat belas jadi para leluhur ini tidak ngasal-ngasal saja membuat satu numerologi ada berdasarkan pengetahuan mereka tentang matematika kita sekarang melihat lebih dalam mengenai aku tipe dua belas sifat sifat atau kakasan yang bisa kita pelajari dari zaman ke zaman kita melihat yang mula-mula tadi kan Ismail Ismail itu artinya Allah mendengar kemudian kita akan melihat set selanjutnya adalah Yaakub Yaakub itu kan bergumul dengan Allah dengan tantangan dari Allah kemudian kita melihat set selanjutnya adalah sebetulnya Yesus ini saya tidak menulis Yesus Yesus itu tadi adalah Tuhan adalah dunia selamat kemudian adalah Muhammad yang tadi kita artinya adalah desire didambakan dihasrati kita lihat yang pertama itu nebayot sikap bro atau sesuatu yang berbuah kemudian sedar sedar artinya gelap kemudian ada atbil atbil itu didisiplinkan oleh Allah ada mipsan mipsan adalah kewangian aroma yang wangi kemudian ada mishma mendengar rumah senyap diam ada masa burden burden itu satu beban kemudian ada hadar majesty kemuliaan kemudian ada tema sunburn terbakar oleh matahari ada yet yet and circle atau enclose sesuatu yang ternuka kemudian nafis breath atau refresh disegarkan kembali kalau kita bernafas itu kan rasanya segar kita tidak pengap lagi kemudian ada kdma precedence atau help tolongan bantu kita melihat set 12 ini selalu seperti siklus seperti daur di dalam kearifan sinai ini di dalam dari akitab dari tokoh-tokoh yang selalu 12 coba kalau kita belajar akitab dan al-Quran kita bisa melihat ini dan ini yang ditulis ditemukan oleh dimetodologikan oleh The Bilaf and I atau Al-Quran kalau kita melihat misalnya dari yang awal sampai yang akhir akhir kan kita melihat ada Ali ada Hasan Hussein ada muncul nama Ali lagi kemudian ada muncul nama Muhammad lagi Ja'far Musa Ali Musa Muhammad lagi Ali lagi kemudian Hasan lagi muncul dan Muhammad saya melihat disini ada dua Hasan kemudian ada tiga Ali ada empat Muhammad dan satu Ja'far satu Musa ini semua saya pikir bukan kalau menurut lebih lebih aku ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan jadi ini seperti sudah ada struktur secara ilah ya the divine structure seperti ini oke next tadi kita sedikit membahas artipe itu seperti apa di dalam arkitab dan aku sekarang coba kita ingin melihat apa sih arkitipe itu mula-mula sekali dibahas di dalam taurat itu seperti apa saya mengambil dari tiga parabel dalam kitab Enoch yang membahas mengenai roh dan jiwa parabel pertama di dalam kitab Enoch itu membahas satu tentang nasib orang-orang yang sadik nah nasib orang-orang yang sadik ini kemudian kita temukan di dalam pagiografi para rasul para nabi para wali uloh ya kan santu-santo dan ada nasib orang yang tidak sadik seperti apa nasib mereka seperti apa karma mereka yang kedua adalah membahas mengenai antara yang sadik dengan yang dipilih jadi ada ada perbedaan orang yang sadik itu belum tentu dipilih pengertiannya disini sebetulnya the elected one jadi kalau katanya bukan selected atau chosen saya rasa itu kekurangan dari bahasa kita semua katanya adalah dipilih padahal bedakan antara election dengan chosen kenapa katanya itu election pemilihan umum atau pilkada election yang dipilih karena dipilih itu sebagai sesuatu divine plan seperti itu kemudian hal yang ketiga adalah arke tipe empat arke malaikat itu ditulis di dalam parabel pertama ini ada Mika'il Raphael Zibril dan Anuel di dalam satu tenor empat puluh kita menemukan kata empat jadi kita bisa singkulkan ini adalah panduan komplit bagaimana menuju kesempurnaan parabel kedua di sini dalam bahasa Inggris karena ini agak sulit kalau orang dimakan dalam bahasa Inggris yang terpilih tadi kata kitab Enos dia akan duduk di singgah sana Allah ingat Al-Arsh dan dia akan menguji pekerjaan orang-orang tadi jadi sekarang kita bisa melihat bedanya antara yang tadi dengan yang terpilih kemudian the elite one ini orang yang terpilih ini ada di antara rakyatnya umatnya dan dia akan membangkitan kata yang digunakan di Hireis membangkitan raja-raja dan orang-orang yang berkuasa dari singgah sana mereka dan apa ini mematahkan gigi mereka karena mereka adalah mendosa jadi di sini ada pembahasan bagaimana menghadapi penindasan dan kezaliman jadi kita punya relasi lagi dengan iman able dan iman kain nah berarti apa the elite one ini tadi ada iman set set itulah yang akan menjadi dasar dan fondasi untuk muji orang-orang sadi kemudian selanjutnya selanjutnya adalah cahaya dari bangsa-bangsa katanya the gentile sebetulnya ada bangsa-bangsa cahaya cahaya dari bangsa-bangsa dan harapan bagi mereka yang galau hati jadi set yang kemudian bermanifestasi kepada Nuh adalah cahaya bagi bangsa-bangsa dan harapan bagi mereka yang galau undah bulanah bimbang tidak jelas di dalam artinya semua yang ada di bumi kemudian tersungkur dan bersujud kepadanya disini maksudnya bersujud kepada manifestasinya yang paling sempurna paling anggung di dalam parabel ini kemudian akhirnya juga disebut mengenai rajah rajah itu adalah kata-kata itu dari kata bercerai dari tubuh sementara kemudian baik lagi jadi kalau bercerai ada orang bercerai terus dia baik lagi sama pasangan yang sudah bercerai itu nah itulah rajah rajah pada hari pengadilan bumi dan sel sel itu digunakan sebagai lambang alam kubur dan neraka neraka itu sebetulnya adalah empat tuga rotoli atau tumpat penyusian nah the elect one akan memilih dari orang-orang yang sadis dan orang-orang yang suci atau kudus dari mereka yang mati untuk hidup kembali dan menyucikan memulihkan kembali dunia yang sudah rusak jadi itu yang disampaikan oleh perhatikan enok lima satu disitu next arable ketiga lebih dalam bagi membahas tentang sadik tadi dan elek sekarang kita sederhanakan katanya sadik dengan mesias atau kita baru bahas namanya zakur kita mengingat dia karena dia masih hidup tapi kita tidak dapat mengaksesnya seperti orang yang hidup biasa disitu parabelnya adalah sadik itu seperti berada di dalam cahaya matahari di dalam cahaya matahari sedangkan zakur mesias itu berada di dalam cahaya keabadian jadi ada dua pengertian yang berbeda antara sadik dan zakur atau mesias ini hari-hari mereka akan sangat panjang infinity dia tidak tahu seperti apa nah ini adalah satu cara untuk menceritakan seperti apa sebetulnya kebahagiaan di dalam kearifan sumai jadi mungkin definisi kebahagiaan di dalam kearifan bangsa-bangsa lain punya maknanya sendiri nah disini ini cara dia menceritakan pokoknya kebahagiaan itu teranggeng selama-lamanya nah kemudian disini katanya malaikat Mikael dia menjelaskan cerita tentang malaikat-malaikat yang jatuh tergelincir fallen angels dan dosa-dosa mereka jadi ingat dalam sastra kita tidak sedang membahas metafisika dalam sastra malaikat itu dia mengabarkan kebaikan dan harapan tapi disini kok malaikatnya itu jatuh kenapa dia bisa jatuh coba kita coba cari metaforanya atau makna di dalamnya mengapa misalnya disini contohnya jadril dia menerabui awal penemuel dia mengajarkan manusia menulis menulis kok bisa menjadi sesuatu hal yang membuat dosa gitu kan coba kita renungkan itu kemudian khasdeja dia mengajarkan sihir dan mengajarkan smiting merusak yang ada di embryo mungkin melakukan aborsi atau mungkin semacam mengubah embryo zaman sekarang sudah ada teknologi artifisial teknologi ART teknologi reproduksi kemudian ini sebetulnya pembahasan yang dilakukan oleh Ekail ini adalah pembahasan mengenai penderitaan kok penderitaan iya karena kita menganggap hal-hal yang seperti tadi hawa hawa itu kan dia sudah mengambil keputusan untuk mengonsumsi hadaan pengetahuan kemudian kemanusiaan memutuskan untuk menciptakan aksara pengetahuan juga menciptakan sains sampai membahas mengenai embryo di dalam rahim kita beda apakah bonobo atau apakah kura-kura dia melakukan satu rekayasa terhadap lor mereka terhadap anak mereka di rahim mereka kan enggak tapi manusia melakukan itu keputusan yang kita ambil dalam penerokaan sains dan teknologi dan pelembagaan keagamaan dan seterusnya juga bisa menimbulkan penderitaan jadi penderitaan diceritakan seperti ini di dalam kearifan kita terakhir disebut di dalam parabens 3 kitab eros itu adalah wahyu akan diakhiri dengan adanya deklarasi menunjukkan anak manusia yang akan memrokramasikan kedamaian di dunia nah kata yang digunakan adalah kedamaian di dunia islam the righteous people orang-orang sedadi akan disini katanya menenun kedamaian menenun kayak kata-kata seorang itu menenun kedamaian dan memberikan jalan di dalam nama Tuhan bagi roh-roh perhatikan kata yang digunakan ada lord of spirit forever and ever jadi dia menggunakan istilahnya Tuhan bagi roh-roh ini juga satu simbol untuk menjelaskan tadi kebahagiaan yang abadi yang selama-lamanya itu ada adanya kedamaian di dunia dari lord of spirit kan kita akan lebih jauh melihat penderitaan dan kebahagiaan itu apa sih setidaknya pendeknya apa dari 7 roh dan 12 siwa itu tadi next saya ambil satu contoh dari enos 45 7 roh itu enos 45 ini adalah parabel kedua yang tadi ingat ya parabel kedua mengenai mereka yang menyangkal adanya orang-orang kudus dan Tuhan dari roh-roh itu mereka tidak akan mencapai makam esendingnya tidak mencapai makam itu dan mereka tidak akan menunduk karena mereka lebih mengedepankan ego mereka dan inilah nasib dari orang-orang yang berdosa yang melakukan angkara itu yang mereka menyangkal nama dan keberadaan dari Lord of Spirit Allah dan mereka itu akan tetap ada sampai dust preserve for the day not far of suffering and of tribulation jadi disini ini disampaikan orang-orang yang menyangkal orang-orang yang tidak beriman katakan dia akan selalu merasa suffering dia akan selalu merasa itu hidupnya adalah tribulation penuh dengan rintangan galau bimbang tidak damai hatinya tidak terkeram seperti itu jadi karena mereka melakukan perbuatan yang kejahatan itu kejaliman penindasan dan seterusnya next masih di Enoch 45 kita melihat pada hari itu maksudnya pada hari pengadilan my elite one dia akan duduk di atas sehingga sana dia akan try mencoba atau mencobai pekerjaan pekerjaan orang-orang yang bilang bahwa saya pengikut Tuhan saya orang yang beriman dan seterusnya atau yang tidak dia akan coba dan ini konsep yang ketiga ini sebetulnya konsep benar gak kita itu benar-benar beriman oke lah kalau kita gak beriman mungkin malah lebih baik mungkin siapa tahu aja mungkin malah kita gak beriman sekalian kita gak percaya jadi konsep itu seperti itu iya gak kita betul-betul beriman makanya disitu disebut see my elite ones in the way on those who have called upon my gloriousness then I will cause my elite ones to live among them lihat kata-kata disini bahwa yang the elite one ini masih hidup bukan dia sudah mati jadi saat kita hidup sekarang Yesus itu masih ada Khidir masih ada Mamadi masih ada Elia masih ada tidak mati ini kepercayaan yang indah disampaikan di dalam kita dan saya akan mentransformasikan Heaven's Gem perhiasan kayangan dan menjadikannya berkat dan cahaya dan sehingga dunia menjadi rahayu dan penuh dan penuh dan berkat kata Tuhan aku akan melakukan itu melalui kelektuannya jadi disini kita melihat dua ayat ini itu lagi membahas tentang kesempurnaan dengan kebahagiaan itu seperti apa kalau yang tadi sebelumnya kita melihat kalau orang yang ingin mencapai kesempurnaan dia akan melalui penderitaan ada suffering dan stimulation dia akan dicobai sekarang itu kalau kita mau sempurna bagaimana kita melalui penderitaan dengan tetap memiliki state of mind keadaan pikiran yang bahagia begitu selanjutnya tadi kita yang pertama kita membahas ayat pertama tentang kesempurnaan dalam penderitaan kedua kita membahas kesempurnaan dengan kebahagiaan sekarang kita ingin tahu sebetulnya di dalam teks ini apa sih penderitaan penderitaan itu tidak lain adalah kejahatan dan kejaliman dan itulah yang dihadapi oleh tadi tujuh roh tadi yang ingin dicontohkan kepada kita and I will cause my eloquence to live on it dia akan Tuhan memang membacontoh kepada kita melalui orang-orang pilihnya tujuh roh itu bagaimana menghadapi kejaliman kejahatan bagaimana mereka hidup di dalam penderitaan bagaimana kita bisa melihat kalau peraku kejahatan itu tidak dapat tidak dapat hidup tidak dapat kurip coba kita baca kalimat ini menjelaskan itu pada akhirnya Allah mengatakan but for the sinners there shall be judgment upon them and with me so that I shall destroy them from the face of the earth when they come jadi orang-orang jahat dan zalim itu diberi kesempatan dia diberi kesempatan dan waktu tapi kalau tetap dengan kejahatannya I shall destroy them from the face on earth karena doanya kita orang-orang yang baik doanya orang-orang yang soleh orang kudus kan pasti tidak ingin ada penderitaan siapa yang ingin dijahati siapa yang ingin dijalim pas kita ingin selalu berdoa biarlah musnah penderitaan biarlah musnah kejahatan biarlah musnah kejaliman begitu juga disini ceritanya adalah maka kau sampai tidak tidak bertobat juga tidak insaf juga I shall destroy them from the face of the earth next kembali ke situ tadi kita sudah membahas mengenai penderitaan dan kebahagiaan kita kembali membahas mengenai bagaimana 12 siwa sebagai active people tadi yang merupakan suatu keteraturan yang komplit yang saya waktu itu pernah bahas itu mengenai teknologi kemestriatan untuk kesempurnaan atau tidak tadi kita sudah membahas ada 12 utra Ismail 12 Yaakub kemudian 12 israel kita juga lihat ada tadi 12 murid atau 12 rosul yesus 12 imam atau berupa yang parah tadi saya juga membahas angka 12 itu kan digunakan dalam waktu jam kalender zodiac kita lihat 12 series seri 12 itu selalu merepresentasikan pengalaman tentang jiwa manusia bagaimana dalam jiwanya mereka itu ada spiral spiral itu seperti apa ya siklus seperti itu untuk mengorbankan untuk pengorbanan dihadapan Tuhan pada atas jadi kalau kita belajar di dalam kitab dan Al-Quran dan juga tradisikan istilisan dan non-mubikal yang lain coba perhatikan bahwa 12 ini selalu berhubungan tentang pengalaman jiwa manusia yang ingin mempersembahkan hidupnya bagi kemanusiaan altarnya itu kemanusiaan dihadapan Tuhan dihadapan Allah seperti itu mereka menjadi seperti panduan buat kita tatanan keteraturan seperti jam kita lihat jam itu kan oh ini udah jam segini nih si Andri kan ini telat tengah jam kalau kita nggak punya jam kita kan nggak tahu kalau si Andri telat kita santai-santai aja jamnya adalah teknologi kan nah begitu juga dengan 12 usaha Ismail itu atau 12 rasul 12 emak teknologi kemessiasan itu untuk kita melihat gimana supaya kita mencapai sidang mencapai apa itu tadi tantangan atau paduannya yang merupakan teknologi kemessiasan itu di dalam bulat apa ditulis tentang 12 langkah spiritual development ini gimana najemah ini kembangunan spiritual kok kayak kode baru banget ya agak susah menajemahkan ini pertama tadi kan kita sudah lihat ada 12 nama anak-anak Ismail itu merupakan struktur pora diturunkan kepada 12 tadi jadi ada langkah pertama itu adalah menjadi seseorang yang memiliki buah yang baik mungkin kita bisa kapan-kapan membahas misalnya cerita sosok katono ini kemaninan harikat ini ada cerita terkena mandor pelungsu itu saya pikir itu ada hubungan dengan ini kemudian kedua adalah berzikir kita sudah membahas mengenai zikir ini kemudian disiplin bagaimana kita tetap berdisiplin dengan itu zikir itu adalah simbol kegelapan kita berusaha menghilangkan masuk ke dalam kegelapan menghilangkan diri kita di dalam kegelapan itu dan kita kemudian disiplin berdisiplin dalam itu kalau kita sudah berdisiplin istikomah konsisten kita menghasilkan kewangian fragrance karena kita sudah memiliki satu tabiat yang baik dalam kelehan kebaikan dharma orang akan wangi gitu kan dan akhirnya menjadi apa menjadi orang yang lebih erling dan wasmodo bisa menimak hearing dan dia lebih banyak diam terutama di dalam batinnya dia banyak diam dia tidak banyak lagi berdebat atau meragukan atau semacamnya dia akan berusaha untuk diam walaupun dia mungkin selalu ingin untuk berdebat atau ingin berkecamuk di dalam pikirannya ini Cyrusnya disini bukan dalam sifat seperti kita ngomong-ngomong gitu lebih di dalam batinnya kemudian dia akhirnya menjadi orang yang sibut mempersembahkan hidupnya kemudian dia memanifestasikan majesty kemuliaan keagungan tetapi ketika ini semua sudah terjadi kita harus melihat bahwa kehidupan kita akan seperti terbakar oleh mata rasanya terbakar seperti mata seperti apa kan sakit aras enak kalau orang seperti saya yang autoimun bisa-bisa kambuh penyakit saya kemudian karena itu karena seperti saya misalnya kalau saya sudah sambung itu kan tidak boleh sakit kambuh padahal saya defisiensi vitamin D tapi tidak boleh terlalu banyak penang matahari akhirnya melakukan seclusion penyepian menyepi saya harus secluded di dalam kamar merawat diri saya itu juga spiritual development seperti itu kemudian setelah itu kan ada refreshment ada penyegaran dan kita memperoleh bantuan atau memperoleh pertolongan untuk memulihkan kita kembali itu 12 langkah spiritual development yang ada di dalam disebut di dalam buruk afbukot dan ini berkorespondensi dengan empat gerbang yang kita pernah bahas di pertama sekali kemarin itu ada empat unsur kan gerbang udara fragrance aroma kemudian gerbang api kita terbakar oleh matahari cinta kita kemudian kita disucikan disegarkan refreshment dan akhirnya kita menjadi bersatu dengan bumi di earth selanjutnya kita sudah membahas mengenai 12 step spiritual development sekarang sekarang kita coba melihat seperti apa contoh di dalam kageografi kageografi itu mengenai sufferings and simulation jadi kan kita melihat tokoh-tokoh itu semuanya menghadapi suatu state of life atau keadaan di dalam hidupnya bagaimana orang melanggar fireworks dekalog melanggar dekalog ada oppression pengindasan ada evil kejahatan kenapa karena keserakahan greed ada mischief kenakalan atau kebandelan yang tidak baik kalau bandel yang karena anak kecil ingin pinter mungkin beda mischiefnya adalah kamu sudah tahu bahwa merusak hutan itu tidak baik tapi kamu tetap merusak hutan seperti itu mischief kita melihat di dalam penuh 47 pada hari itu in those days the prayer essence from the writers with dividends and the blood of the writers from the earth before the lord to come of spirit in those days the saints who live above without complaints in the sky shall in unison supplicate and pray with praise and one and give thanks and grace the name of the lord of spirit yahwah who of love on behalf of the righteous blood which has been shed for lack of blood and that the righteous prayer may not be in faith nor ever forget before the lord of spirit yah that judgment may be done by law unto them and that they may not always have to suffer so walaupun begitu susah begitu menderita begitu sakit menghadapi sufferings and tribulation orang-orang yang sakit karena istimewa komahannya gitu kan justru karena itulah mereka memperoleh karma atau pahala ya apapun yang nama istilahnya ganjaran yang baik disini dikomentari oleh Shari seperti ini the low text of inspiration is so often quoted by other scriptures poets as the great prophet set aside because his words were too hard to abide kita tahu ya kitab edf itu memang susah banget dipelajari saya akui makanya ada kelas ini Saint John remembers the saints supplicating within the heavenly gates your grace awaiting and James writes that the righteous humble prayer may not be in vain now or anywhere jadi disini disini disarakan mengenai Santo Yohanes Sang Rosso yang Yesus yang kasih itu dan Jakobus tadi ada tuh di dalam 12 murid Yesus itu lah salah satunya adalah tetap berdoa tetap rendah hati walaupun ditindas kayak apa dia tetap di dalam hati dia dia berusaha rendah hati all those who truly search your secret power come before end of tune or wait an hour beloved I hear the cadence of the meal of revelation resounding on the earth and margin of the rocky lake to fill my heart and soul with both his grief and soul jadi yang namanya kesempurnaan menuju kesempurnaan jalan panduan itu gak gak mudah kita kalau yang singkat-singkat dan si instan-instannya ringan-ringan ya kita gak akan mencapai kesempurnaan ya kita akan stagnan-stagnan tidak sempurna ya kan kalau kita mau membuat satu kueh yang bagus ya kita perlu satu kerja keras untuk satu kerja yang smart supaya kuehnya itu indah ya kalau kita malas mangsa ya kuehnya akan rusak-rusak terus seperti itulah keanologinya jadi begitu juga dalam contoh sosok-sosok itu bagaimana mereka memberikan teladan dalam menghadapi suffering suffering itu kan penderitaan yang diakibatkan oleh kemanusiaan itu sendiri tribulation itu adalah seperti bencana seperti ujian dan tantangan terhadap mereka cangguk gak menghadapi tantangan dan ujian itu kalau kita mau lulus S2 S3 S1 kan kita harus ujian dulu disidangkan dulu gitu kan lanjut kita udah ngebahas mengenai suffering and tribulation sekarang happiness itu seperti apa paling umumnya di dalam kaitan yang saya temukan itu adalah state of mind and conduct jadi itu adalah keadaan pikiran kita dan bagaimana kita mewujudkannya dalam perbuatan kita ini itu bukan sesuatu seperti kalau kita dapat uang dapat anak sudah menunggu anak misalnya atau apapun itu kaya raya itu bukan happiness tapi bagaimana kita menikapi apa yang kita miliki bagaimana kita mewujudkan apa yang pikiran kita itu dengan keadaan yang kita alami dan alami oleh karena itu di dalam enok tadi kita lihat ya yang namanya penderitaan yang diawalkan atau disebabkan oleh kejahatan kejaliman dan peninjasan pada akhirnya harus dimusnahkan any elationism at the end of this also of unreputable sinners who go to hell will be completely destroyed and peace to exist maksudnya adalah gini kita selama ini menganggap ada yuktin yang mengatakan orang yang berdosa itu akan dihukum gitu kan sampai lama selama-lamanya dihukum karena kejahatan enggak enggak loh sebenarnya dalam any elationism ini ini apa ya cara menajemahkannya kita pakai saja langsung buat ini itu yang namanya kejahatan harus berakhir kalau enggak enggak ada kebahagiaan tapi disini maksudnya di dalam kemanusiaan seperti mungkin agama seperti Buddha kalau semua manusia itu sudah sampai kepada state of mind dan state of conduct yang penuh rasa syukur penuh kebaikan atau rasa kasihan dan perhayuan maka disitulah yang namanya derita yang namanya penindasan yang namanya ketidakadilan akan hilang itu wujud di dalam rohaniahnya dan di dalam kearifan sinai dikatakan nanti juga ada masa seperti itu secara kemanusiaan kira-kira doktrinya seperti itu jadi enggak hanya di rohaniah tapi juga di fisikal kalau mungkin di buddhismo mungkin tidak tidak rohani tidak tidak secara fisikal hanya rohani mungkin saya enggak tahu ya tapi kalau di dalam kearifan sinai ada indikasi adanya adalah tidak hanya secara rohani tidak hanya secara spiritual tapi at the end harus siklus dalam kehidupan kita ini nanti mungkin katakan zaman keseluruh nanti setelah itu ada satu masa kita semua itu bahagia tidak ada lagi yang namanya penderitaan tidak ada yang sebut seterusnya siklusnya itu sampai ke situ semua karena motif di dalam pola di dalam struktur dan kearifan sinai ini adalah siklus nanti mungkin setelah itu kembali lagi ke nol mungkin juga bisa jadi seperti itu jadi seperti itu saya lihat kita lihat ya dan seterusnya dan seterusnya jadi intinya disitu ini bisa menggambarkan mungkin zaman ke-9 sebelum mencapai zaman ke-10 setelah zaman ke-8 itu ada penghakiman kemudian ada kebangkitan kembali kemudian zaman ke-10 itu zaman kebahagiaan seperti itu lebih kurang secara manifestasinya dalam alam kemanusiaan bukan hanya alam rohani selanjutnya ke-14 terakhir jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kata-kata kalau yang tadi 17 itu dari doktrin kita boleh percaya atau tidak yang bisa disimpulkan adalah hagiografi itu selalu memberi teladan mengenai apa itu dan bagaimana yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam penderitaan dan dalam cobaan yang mereka lalui bagaimana seperti kita tetap erling dan waspada erling itu consciousness waspada itu mindfulness bahasanya kalian kemudian agrografi itu juga secara unik selalu ada tentang penderitaan dan cobaan yang dialami para figure di jalan menuju kesempurnaan beda-beda gak semua sosok itu sama tapi selalu ada arketipenya ayub adalah arketipenya dari penderitaan sakit kemudian ada arketipe yang tidak punya anak susah punya anak kemudian ada arketipe yang dia selalu harus menghadapi raja-raja yang zalim seperti itu kalau ada arketipe seperti itu akhirnya hagiografi juga memberi panduan arah bimbingan tentang melalui jalan menuju kesempurnaan itu dalam peringan dan waspada hagiografi memberi inspirasi bagaimana kita bisa menjadi orang yang sadik sadik itu kan orang yang adil righteous sedekah kata sedekah dari sadik bersedekah mempersembahkan hidupnya bagi kemanusiaan bagi kemahlukannya lain dan kita melihat kok bisa orang-orang yang sadik itu ada di antara orang-orang yang sadik itu yang terpilih di elektron misalnya pada sosok Yesus pada sosok Elia pada sosok Idir atau Idris dan pada sosok Imam Mahdi itu misalnya kemudian kita melihat hagiografi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kesempurnaan itu adalah nama lain dari keabadian dan nama lain dari Islam dari kedamaian bahwa konkret yang merupakan nomor empat dan harmoni yang nomor tiga karena setiap hagiografi ada artetipe prototipe dan stereotipe tentang kemanusiaan itu dalam bentuk individu per individu mungkin sekian dulu dari saya kita bisa diskusikan masih baik terima kasih Mbak Gayatri untuk pemaparannya sekarang kita masuk ke sesi takdir jawab silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya silakan bertanya Mbak Gayatri saya mau bertanya terima kasih yang 12 jiwa itu kan ada 6 lalu itu ada sosok sosoknya juga yang tadi ditulisan sebelah kanan apakah itu maksudnya apa namanya sifat satu jiwa itu diwakili oleh sosok yang dimaksud seperti itu terus yang pertanyaan saya tentang tribulation itu ya cobaan itu kan cobaan-cobaannya cukup yang yang di peroleh sosok-sosok yang tadi disebutkan itu memang skenario nya seperti itu atau bagaimana ya karena kan mereka kalau dipikirkan orang-orang baik semua tapi kenapa dicobain yang susah-susah gitu itu aja sih ya kasih Mbak itu persenangan kedua rodo angel agak susah itu kalau yang akitipa iya tadi saya sudah sebut bahwa akitipa itu adalah satu representasi atau perwakilan dari satu sosok satu figure nah kalau yang 12 jiwa itu tadi betul misalnya satu sifat atau satu jiwa karakter direpresentasikan dimanifestasikan dengan sosok seperti tadi di slide nomor 6 Nebayot kita bisa melihatnya pada sosok Petrus pada sosok Ali Imam Ali Ibn Abi Tolib seperti itu jadi sifatnya seperti itu betul seperti yang Mbak sampaikan jadi ini adalah satu simbol yang bagian kita bisa melihat pola kita bisa melihat pola yang tergilas di dalam setiap hagiografi yang ada di dalam akitab dan akuran kemudian mengenai cobaan simulation yang dialami oleh para sadik dan para elektron itu memang ini memang berat saya pikir ini tidak satu tidak satu ciri khas dari alifan sinai aja ya bahkan di dalam kealifan-kealifan lain yang namanya tokoh dewa atau yang namanya tokoh raja yang memiliki unsur keilahian yang agung itu pasti dia ditonjolkan dulu kok dia itu bisa kita sebut sebagai dewa kok kita bisa sebut sebagai orang yang makskum kok kita bisa meneladani dia itu kan pasti karena dia sudah melalui suatu simulation lalu melalui suatu suffering yang bisa menginspirasi kita apakah itu didesain seperti itu ya kalau secara kehidupan keseharian bisa jadi iya bisa jadi enggak tapi kalau penulisan memang pasti didesain jadi gini didesain itu gini misalnya sekarang itu yang ada di kelas ini semuanya mengalami penderitaan mengalami tribulation oke apakah itu suatu takdir Allah yang istilahnya jabariah tidak ada free will atau ada free will itu pembahasan yang lain tapi ketika saya mau menuliskan semua kehidupan yang ada di kelas ini kehidupannya Mbak Wahyuni kehidupannya Verita kehidupannya Giki kehidupannya Viki kehidupannya Andri sama kehidupan saya saya mencoba mencari dan melihat pola-pola yang kita alami kita kemudian mendesain kalau misalnya saya itu representasi orang yang sakit autoimun Mbak Wahyuni mungkin representasi orang yang perempuan karir yang mungkin punya tantangan hidup sebagai perempuan karir kemudian Andri misalnya tantangan hidupnya adalah bokeh terus misalnya terus ada Diki tantangannya dia ingin mendapat pekerjaan yang keren seperti itu itu kemudian didesain seperti itu sehingga akitab dan akur'an itu lengkap semua art tipe semua prototipe setelah ada yang jahat maupun yang baik coba aja cari pasti ada enggak hampir bisa dikatakan tidak ada jadi makanya seperti di dalam cerita pengkotban itu kan kata-katanya yang pertama ayat teks pertama itu mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari karena maksudnya adalah bukan berarti tidak ada yang baru itu tidak ada yang baru banget bukan tapi maksudnya polanya itu sama jadi di dalam sejarah juga ada filsafat yang menggunakan sejarah itu berulang kok bisa berulang maksudnya adalah pola polanya itu berulang bisa jadi saya akan menjadi suatu inspirasi bagi keturunan saya kalau mereka itu hidup dengan femtibus atau hidup dengan autoimun misalnya seperti itu Mbak Wahyuni menjadi satu inspirasi bagi keturunannya yang perempuan bagaimana menjadi seorang perempuan karir yang tangguh misalnya seperti itu Mbak contohnya begitu ini begitu Mbak terima kasih mungkin ada lagi ada yang lain silahkan tidak ada ada ngantuk ini kayaknya suaranya Andi kecil lagi seperti bising-bising Diki ada pertanyaan tidak tidak ada pinter ini soalnya sudah ahli Felita ada pertanyaan tidak ada Bu iya Viki biasanya Viki ini kita ada Diki ada Viki Viki mungkin ada pertanyaan yang kemarin katanya mau ngedongeng Mbak ngedongeng yang mana saya lupa yang di grup oh tadi sih sempat sudah dibahas ya awal ya itu ada kaitan juga ini ada hubungan juga dengan hagiografi area jadi jadi saya pas tahun 2020 itu memutuskan untuk menjadi bujarodah atau kalau di dalam padanannya ya dalam Kristenan itu mungkin seperti orang yang terlibat gitu kan mengambilnya mengambilnya adalah sebagai consecrasinya sebagai pengantin area jadi tapi mungkin saya gak tahu ya beda bedanya mungkin seperti ini bedanya mungkin di dalam Daudiah itu kami meyakini bahwa empat musik itu masih hidup seperti yang saya ceritakan minggu lalu Zakur atau empat pengrajin yang masih hidup yang masih membimbing kita masalahnya Zakur adalah sosok yang tidak bisa diakses seperti kepada manusia hidup yang lain terserah beliau-beliau itu gitu kan apakah akan mendatangi kita atau tidak itu semuanya adalah terserah mereka kita bisa mengharapkan dan mendambakan mengharapkan bertemu dengan sosok-sosok yang kita ingin temui itu kita cintai kita harapkan mungkin disitu bedanya saya tidak tahu apakah di kekristenan atau di katakan keagamaan lain kalau menyebutkan sosok tertentu apakah mereka masih hidup atau tidak tapi kalau di dalam misalnya keyakinan hindu misalnya sosok yang saya sebut kemarin namanya siapa Sri M itu dia meyakini memang bahwa Mahawatan Baba Ji itu masih hidup walaupun sudah 2000 tahun lebih mungkin si Diki ini tahu dia pernah baca buku nya Yoga Paramhansa Yoga Paramhansa Yoga Nanda Yoga Nanda kembali nah itu nah itu jadi biasanya meyakini mas hidup jadi hidup saya sejak itu saya meyakini bahwa saya sudah diterima oleh beliau-beliau sebagai istri Elia ini disini saya agak takut ngomong soalnya nanti kesannya seperti Elia Eden gitu tapi ini anggap lagi seperti kepada seperti para biarawati dan suster bagian ini harus dipotong nanti kalau mau di upload Mah gak apa-apa yang penting saya tidak mengklaim hal-hal yang aneh ini ada sesuatu yang sampradaya secara silisila dan turun-temu bukan hal yang bari intinya seperti itu jadi lebih seperti kepada suster-suster dan biarawati jadi di dalam Betasi itu ada tradisinya Mujarodah Mujarodah itu kan dari kata Mujarad Mujarid itu kan single menjombro gitu ya padahal tidak menjombro biarawati tidak menjombro sebetulnya menikah secara spiritual dengan Yesus atau seorang prakter itu menikah dengan gereja secara spiritual saya juga seperti itu ada tradisi seperti itu di Betasi dan itu bukan satu tradisi yang asing di dalam tradisi Betasi jadi asing karena orang Indonesia tidak tahu orang Indonesia tidak tahu Betasi tidak tahu dia ini kan kalau di sana sudah biasa ada Mujarodah terutama perempuan itu memang dulu sempat jarang karena dulu ada persekusi dari zaman Ottoman menghancurkan Betasi ada ada satu Mujarodah perempuan terkenal di Jerman saja kalau mau cari YouTube-nya ada cuman kalau yang di Jerman itu beda beda jalur silsilah jadi silsilahnya bedanya nanti di itu Balim Sultan kalau mereka Balim Sultan kalau Daudiah itu dari Ismail jadi ada satu keturunannya Betaswali namanya Sultan Ali Sultan dia punya teke atau jawiah pondok di Dimetoka nah dari Dimetoka itu Dimetoka itu ada di Jumilani kemudian dari situ bercabang kepada Ismail dan Balim Sultan Balim Sultan ini dia bekerjasama dengan Ottoman sehingga kemudian kita melihat ada kayak di Sultan Sulaiman itu kan nilai-nilai Betasnya ada dimasukin dia bekerjasama dengan Ottoman karena mendapatkan tanah perdikan tapi Ismail dia menolak cara atau dia tidak setuju dengan saudaranya itu bahwa kita itu bekerjasama dengan Ottoman itu terpisah di situ kemudian dari Ismail yang di Dimetoka itu bertembang di Anatolia Tenggara Turki Tenggara dari situlah turunnya sampai ke Daudiah yang diterima oleh Hawa atau Eva Mulin seneneknya C. Ali Hezad seperti itu sih istilahnya panjangnya gitu dongengnya itu kira-kira kalau mau baca statusnya ada tuh statusnya tentang mengapa guru spiritual perempuan itu sedikit di status saya kemarin bisa itu bisa dilihat itu jawaban saya terima kasih Mbak terima kasih Mbak ada lagi Mbak mau tanya kalau Bektasi Daudiah itu berarti percabangan dari Bektasi atau bagaimana Sanat dari Haji Dettas Fari kan kalau yang namanya Sufi itu semua pasti ada cabang jadi Naksabandiyah itu pasti bersatu di satu Naksabandiyah tapi ada Naksabandiyah apa-apa karena dulunya kan bercabang bercabang itu kan karena berkembang Daudiah itu dari Ismail tadi Ismail dari Sultan Ali jadi mungkin nanti pada pertemuan setelah Lebaran kita ada istirahat dulu terus Lebaran kita juga pertemuan dengan Syekh Ahmad mungkin juga satu saya bisa usahakan bertemu lagi dengan Syekh Thomas itu kita bisa juga kalau tertarik membahas mengenai sejarah dari Yaudiah cuma kalau Syekh Ahmad tidak begitu mengasai sejarah itu saya yang mengasai sejarah karena kan atur belakang saya sejarah kalau Syekh Ahmad itu kan kedokteran jadi agak beda penekanannya gitu jadi ada hubungannya dengan alemi segala ya ya betul jadi kalau alemi itu adalah bentuk dari kerakyatannya jadi gini misalnya Ismail nih Ismail tadi saya cerita beliau adalah seorang seorang guru yang punya muhib muhib itu kan orang yang belajar di suatu tapi dia tidak diinisiasi murid murid itu yang diinisiasi nah ada muhib dan murid yang orang-orang kudi mereka inilah yang disebut dengan alemi dengan berintegrasi dengan kebudayaan sempat sehingga muncullah satu etnologis grup grup kelompok etnis agama alemi yang struktur budaya mereka adalah berkarakter berkasi itu alemi dan sifatnya ada turun pemurun jadi kalau dia sudah lahir sebagai alemi dia pasti alemi seterusnya seterusnya beda sama kalau orang ditarikkan bedanya apa dengan ditarikkan adalah orang betasi itu pasti dia diinisiasi dulu jadi bukan secara keturunan mungkin bisa paham ya bedanya antara alemi dengan alemi betasi dengan betasi jadi saya bukan alemi tapi saya menjadi seorang betasi karena saya diinisiasi seorang betasi karena sudah diinisiasi sebagai dodiah misalnya atau saya juga seperti itu tapi kalau orang alemi itu dia lahir otomatik karena dia etno-religious grupnya adalah alemi jadi dia lahir sebagai alemi nah etno-religious grupnya alemi itu dia punya pola nilai values yang sangat betasi seperti itu mungkin gitu mbak makasih mungkin gitu ya lagi suaranya kecil gak kedenger aku sampe gini-gini aku sampe bingung suaranya Andri halo Andri iya mbak iya apa sudah atau masih ada pertanyaan sepertinya cukup dulu ya cukup oke cukup kita udah gantuk kasihan oke kata terakhir dari saya mungkin adalah setelah kita belajar dari sini kita bisa mencari satu hagiografi yang cocok buat kita sesuai dengan konteks kita kadang juga berubah misalnya kalau konteks saya sakit saya menemukan hagiografi ayub adalah yang cocok buat saya ketika saya mengalami masalah sebagai seorang perempuan hagiografi seorang perempuan dalam kisah akitab dan akurat itu mungkin cocok kondisi saya begitulah cara kita melihat hagiografi dan bagaimana kita menikapi dan melalui keadaan pikiran untuk bahagia ketika ada di dalam keadaan situasi penderitaan dan cobaan sufferings and tribulations jadi sekian itu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh makasih 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 mbak sehat-sehat ya semuanya ya ferita sehat kiki sehat sehat mandi-mandi sehat jangan sakit hujan-hujanan sampai jumpa jumaat depan ya iya sampai jumpa minggu depan ibu saya izin live duluan ya makasih ya daah